oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel tarsan ala seng sobo nining ala selurur oke pagi hari ini saya akan menunjukkan apa bekas tanaman kelapa sawit yang diserang orang hutan sahabat karena ya seperti inilah jika ladang dekat hutan atau masih alam asli kalimantan ya sahabat ini banyak sekali apa ya kalau petani bilang cobaannya sahabat jadi ya bertani itu atau ya merintis untuk masa depan itu harus sabar jadi cobaannya ya ada aja seperti hidup tanpa cobaan itu tidak menarik sahabat oke saya akan menunjukkan ya sahabat inilah apa tanaman kelapa sawit yang dirusak orang hutan ini orang hutan ya kemarin tuh babi juga nggak ada kalau rusak sih cuma apa daun-daun muda seperti jagung muda apa apa ujungnya kuncupnya itu yang dimakan tapi kalau orang hutan wah babi itu bisa menyerang sawit kalau orang hutan itu parah sahabat yang paling parah disini itu dirusak orang hutan ya gimana lagi mau diserang kita yang salah karena hewan langka dilindungi oleh negara dan negara-negara besar lainnya satu orang hutan aja bisa miliaran sahabat dendanya kerja satu tahun aja nggak bisa dapatin segitu banyak mending kita cari amannya saja ya kalau ada ya kita usir jangan dipukul atau disakitin ya sahabat karena dendanya itu wah karena hewan dilindungi sudah langka sahabat oke saya tidak banyak cincong lagi saya akan menunjukkan pada sahabat Tarsana apa tanaman kelapa sawit yang diserang orang hutan seperti ini ya sahabat oke sahabat seperti ini ya kapur barus dicat juga bisa sih sahabat dicat warna merah atau yang mencolok sekali catnya yang cat minyak ya sahabat yang berbau oke saya akan menunjukkan lagi sahabat karena yang diserang bukan ini aja ini udah Alhamdulillah bisa tumbuh lagi kuncupnya ada lagi yang apa diserang nggak tumbuh lagi sahabat wah itu yang membuat pusing petani kelapa sawit ini kemarin habis dipukuk ya nah ini Alhamdulillah ini apa ini sempat diserang cuma Alhamdulillah masih subur saya akan menunjukkannya pada sahabat-sahabat sekalian nah ini ini yang membuat pusing sahabat seperti ini ya ini kecil sekali sahabat padahal ini yang pertama kali tanam karena setiap nguncup diserang nguncup diserang seperti ini ya aduh ngelulur sampai sana sahabat itu yang diserang sampai sana itu ini kan barisan pertama barisan kedua itu Alhamdulillah Alhamdulillah nggak diserang cuma satu dua saja itu masih subur ya itu bisa dilihat ini ini juga diserang ini juga diserang ini ini yang paling parah ini yang paling parah sahabat tidak tumbuh lagi terubusnya entah ya mungkin semoga saja bisa tumbuh kembali ini wah ini sahabat ini tidak tumbuh lagi seperti itu itu ini yang baru diserang kemarin seperti ini sahabat aduh aduh nah seperti ini ini yang terubusnya baru kadang baru terubus itu sudah dirusak lagi sahabat itu berapa pokok tadi satu dua tiga wah disana juga masih banyak aduh ini ya coba hanya seperti ini ini sahabat kalau baru tanam itu kalau tanam di dekat hutan atau dekat ya coba hanya petani kelapa sawit itu seperti ini oke sahabat itulah tadi yang tanaman kita diserang orang hutan saat masih masa-masa ya ini sekitar satu tahunan sahabat menuju dua tahun lah biasanya itu sekitar dua setengah tahun sampai tiga tahun itu sudah berbuah dan itu biasa kita sebut buah pasir sahabat oke kita ini tadi diserang orang hutan dan saya akan menambahkan sedikit info bagaimana kah cara mengatasi hama tersebut meskipun masih diserang setidaknya kita ada berusaha lah kemarin itu ya dibiarkan aja ini karena tidak ada waktu kita juga ada kegiatan lain ke ladang itu setiap pagi sebelum berangkat kerja atau ya kita menengok ini oke tidak usah banyak cincong lagi saya akan menjelaskan pada sahabat sekalian bagaimana cara mengatasi hama hewan liar atau hewan buas atau hewan pokoknya serangan hewan kepada tanaman kelapa sawit kita oke yang pertama itu jangan biarkan atau atau biarkan saja lahan kita itu tertutup oleh semak kalau masih kecil itu jangan biarkan apa jangan apalah bersihkan dulu bersihkan saja secukupnya yang penting sawit kita itu tertutup jadi apa hewan itu tidak melihat biasanya melihat atau susah sekali untuk menjangkau tersebut jadi yang pertama itu jangan biarkan saja tanaman kelapa sawit kita itu tertutup oleh semak semak yang kedua ini jika apa untuk mengatasinya ya ini bisa kita taruh kapur barus kapur barus bagaimana caranya kapur barus ditaruh plastik tadi juga bisa plastiknya dibolongin karena biasanya itu hewan-hewan itu tidak suka dengan bau yang menyengat ditaruh kain juga bisa oke yang ketiga kita pakai trasi kalau terasi biasanya itu terlalu kalau disini susah dan mahal kita pakai kapur barus saja kalau terasi itu ya sangat susah kalau disini kalau yang mudah kan kapur barus pasti ada di toko yang keempat pakai cat pakai cat yang mencolok seperti warna merah warna kuning warna putih dan harus cat minyak itu ya sahabat dicatkan setiap pokok di pokoknya jangan di daunya kalau di daunya bisa kering mengering atau menguning nantinya oke yang kelima kita pasang orang-orang yang sawah ya gitu dan harus dipakaikan baju baju yang mencolok juga sahabat biar kelihatan atau dikirakan orang lah ya naluri hewan gimana lah oke itulah tips dan cara mengatasi hama di tanaman kelapa sawit kita ya sahabat oke sekian info dari Tarsanalas jika kalian suka dengan video-video Tarsanalas dan akan lebih membagikan info selanjutnya seputar alam sekitar seputar flora dan fauna oke jika kalian suka dengan video ini alangkah baiknya kalian semua sahabat Tarsanalas dimanapun kalian berada jangan lupa like subscribe dan komen di bawah ini share ke teman-teman kalian ya sahabat karena subscribe itu gratis saya anda menolong saya terbantu oke sekian ya video dari saya akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada sahabat sekalian akhir kata saya ucapkan Alhamdulillah Herobil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati